Motivasi dan edukasi itu adalah salah satu jenis konten yang bisa dibilang konten abadi atau peminatnya itu akan selalu ada ke depannya Selain itu, untuk pembuatan kontennya itu juga terbilang mudah Jadi bisa dikatakan semua orang itu akan bisa untuk membuat konten motivasi dan edukasi Mengingat peminat dari konten motivasi dan edukasi itu lumayan banyak Maka dari itu, disini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan konten motivasi dan edukasi yang akan saya gabungkan menjadi satu konten yaitu motivasi plus edukasinya Jadi motivasinya ada, edukasinya juga ada Sebagai acuanya, kalian bisa langsung cek aja nama channelnya adalah Kuliah Kehidupan Nah, channel ini adalah channel yang kontennya adalah motivasi dan dibalutkan dengan edukasi juga Nah, kalian bisa lihat lah, viewsnya itu juga lumayan ya Disini channel ini itu uploadnya hampir setiap hari Dan mendapatkan views yang cukup stabil di angka puluhan ribu viewers Bahkan jika kita langsung cek aja di bagian yang paling populer Channel ini itu bisa tembus 2 juta viewers dalam satu bulannya teman-teman Dan ini saya juga sudah nonton videonya Memang videonya itu lumayan bagus ya teman-teman Dari segi visual dan juga materi yang disampaikannya Nah, namun apakah nanti kita bisa membuat video seperti channel Kuliah Kehidupan ini Jawabannya tentu saja bisa Karena ini saya tahu bagaimana cara editingnya Dan bagaimana cara membuat thumbnailnya Bagaimana juga untuk pembuatan skripnya Saya semuanya tahu dan disini saya akan memberikan tutorialnya kepada kalian Agar kalian juga bisa mendapatkan peluang untuk membuat konten seperti ini di Youtube Nah, jika kita lihat-lihat kontennya itu cukup menarik ya teman-teman Dan disini segi thumbnailnya itu Desain thumbnailnya itu juga sangat konsisten Seperti ini ya kalian bisa lihat Nah, apa sih yang sangat berpengaruh kepada channel ini Kok bisa mendapatkan viewers yang sangat stabil Nah, yang pertama dari segi thumbnailnya Memang dari segi thumbnail ya teman-teman Teks yang ditempelkan di dalam thumbnail-thumbnailnya Itu memang menarik perhatian penonton sekali Bahkan saya saja itu selalu tertarik Ketika channel ini itu upload video Memang materi yang disampaikan juga Itu memang daging semuanya Ya, saya nggak heran kalau misalnya channel ini itu bisa rame Nah, apa sih yang disampaikan oleh channel ini Oke, langsung saja kita klik salah satu videonya Agar kita tahu bagaimana konsep dan isi videonya Waktu saya masih muda Masih SMA, masih kuliah Saya sering memprediksi bahwa Si A nanti akan kaya Si B nanti akan sukses Si C nanti akan gitu-gitu aja Dan seterusnya Semuanya hanya berdasarkan dari observasi simple yang saya lihat Si A orangnya rajin dan disiplin Si B orangnya pinter Dan si C orangnya lemah Dan seterusnya Nah, konsep dan tema videonya itu seperti ini Ya, teman-teman Nah, untuk tema dari videonya Itu biasanya channel ini menggunakan tema-tema animasi Animasi atau gambar-gambar di Jepangan seperti ini Ya, kemudian dibalut dengan teks Atau narasi secara otomatis Mengikuti voice-overnya Ya, seperti ini Ini sebenarnya bukan video Yang dijadikan footage-nya Namun gambar yang dibuat seolah-olah bergerak Seperti ini Menggunakan keyframe Ya, teman-teman Namun yang jadi poin pentingnya itu sebenarnya bukan visualnya Yang membuat channel ini tuh rame Namun adalah Isi materi yang selalu disampaikan itu Daging semuanya Memang membuat orang-orang selalu mendapatkan ilmu baru Dan selalu mendapatkan nesehat baru dari channel ini Poin penting ini Yang membuat channel ini bisa sukses sampai sekarang Nah, lalu ketika kita nanti membuatnya Kita kan nggak punya dasar apa-apa ya, teman-teman Termaksud youtuber pemula Nah, tentu saja ini bukan jadi penghalang, teman-teman Karena kita itu punya attack ya Dan kita juga punya akal yang bisa berpikir Selayaknya AI Bahkan bisa lebih sempurna lagi Ya Jadi, ke depannya kita bisa evaluasi Kita bisa observasi Apa yang dibutuhkan penonton Kita bisa selalu belajar ya Dan sekarang itu eranya era digital Kita bisa mendapatkan ilmu apapun itu di internet Dan bisa kita jadikan sebuah bahan konten juga tentunya Sebagai contohnya adalah CGPT Kita suruh CGPT untuk membuat konten motivasi Ya Lalu, kita akan modip ulang Kita akan coba edit lagi Tekst yang dihasilkan CGPT Itu akan membuat konten kita juga akan Lebih berbebot dan isinya daging semua Nah, tentu saja itu butuh kebiasaan Dan butuh praktek juga Maka dari itu, disini nanti saya akan praktekan Agar kalian bisa tahu Dan mengerti bagaimana cara pembuatannya Ya Seperti yang saya bilang tadi Untuk pembuatan skripnya Itu kita bisa buat menggunakan aplikasi chat GPT Nah, untuk pembuatannya Itu kalian bisa di aplikasi Bisa di website juga Sama saja ya Namun disini agar lebih mudahnya Itu saya menggunakan dari aplikasi chat GPT-nya Nah, langsung saja kita tuliskan perintahnya teman-teman ya Sebelumnya kalian juga harus menyiapkan Topik apa yang mau kalian buat Sebagai konten kalian Nah, disini langsung saja saya tuliskan seperti ini Tuliskan Rahasia Kesuksesan Di umur 25 tahun Buatkan Untuk video YouTube Berdurasi 5 menit Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman Kemudian kalian tinggal kirim aja ya Nanti akan dibuatkan oleh chat GPT seperti ini Nah, apabila disini tuh masih kurang Keren menurut kalian Masih kurang lah Ada gak ada hooknya ya Gak ada seperti narasi Ini cuma sekedar Poin pentingnya aja Jadi langsung kita ketikan lagi seperti ini Buatkan Menjadi script Video Video YouTube Dengan Hook Di setiap Penjelasannya Agar Penonton Nonton sampai selesai Nah, seperti ini ya teman-teman Kalian kirim aja Nanti akan dibuatkan ulang ya Sekaligus hooknya ya Agar penonton itu bisa Nonton video kita itu sampai selesai Nah, seperti ini Kalian bisa lihat Tuh Ya Nah, jika udah jadi seperti ini Kita bisa langsung salin aja Nah, pertanyaannya Apakah nanti aman Jika kita buat di chat GPT Jawabannya tentu saja aman Karena chat GPT ini Tidak sama ya teman-teman Scriptnya Dengan siapapun Walaupun teman kalian Ya Atau orang lain Mungkin membuat Perintah seperti ini juga Itu hasilnya akan selalu berbeda Karena ini menggunakan Teknologi AI Ya Teman-teman Bukan Dari artikel Lalu dikopas Itu bukan ya teman-teman Namun ini menggunakan teknologi AI Dan datanya itu udah jelas Dari internet juga tentunya Oke Langsung aja Kita copy paste ini Dan kita tempelkan di aplikasi catatan Agar apa? Ya agar aman aja Ini agar gak hilang Ketika kita tinggal kemana-mana Ya Nah untuk pembuatan thumbnailnya Disini saya menggunakan Aplikasi Pixelab Sebagai alat tempurnya Kalian juga bisa Untuk menggunakan aplikasi ini Ya Nanti setelah itu Maka tampilannya akan seperti ini Ya Disini kita buang aja textnya Kemudian disini kita akan Ubah ukurannya Menjadi ukuran thumbnail Ya Caranya kalian klik aja Titik 3 Atas ini Kemudian pilih yang image size Kemudian disini kalian pilih Ya Pilih yang Youtube thumbnail Oke Setelah itu klik ok Nah setelah itu Kita bisa ubah Untuk Backgroundnya itu warna apa Ya Disini saya menggunakan warna putih Sebagai dasarnya Selanjutnya Disini saya akan menambahkan Lapisan Ataupun overlaynya Caranya Klik plus Di pojok kiri atas Klik From gallery Nah disini Saya akan menggunakan Objek ini Sebagai Backgroundnya ya Teman-teman Karena disini nanti Kita akan menggunakan Desain Seperti channel kuliah kehidupan Oke Selanjutnya kita Besarkan aja Ini untuk backgroundnya ya Teman-teman Ini saya Dapat gambar Dari Leonardo AI Jadi saya buat Menggunakan Generitan ya Teman-teman Nah oke Kita paskan aja Selanjutnya Kita akan Tambahkan overlaynya Seperti sobekan kertas ya Efek-efek sobekan kertas Nah caranya gimana Caranya mudah banget Kita tinggal klik yang Tombol plus Ya tombol plus Atas Kemudian from gallery lagi Nah disini saya sudah punya PNG ya teman-teman Dari Mentahan Sobekan kertas Seperti ini Nah untuk mencari PNG Mentahan sobekan kertas Seperti ini Saya tuh carinya Di aplikasi Image shareman Ya Aplikasi image shareman Itu cari aja Dengan keyword Mentahan Sobekan Kertas PNG Nanti akan muncul Ya Nah saya akan Atur seperti ini Oke Kemudian untuk ini Kita Agak bawahkan Aja Ya Sesuaikan ya Teman-teman Untuk backgroundnya itu Harus disesuaikan Dengan tema Yang mau kalian bahas Di video kalian Seperti itu Selanjutnya Kita tambahkan lagi Seperti ini ya teman-teman Mudah banget kok Untuk cara pembuatannya Hanya seperti ini saja Nah selanjutnya Nah selanjutnya Jika sudah seperti ini Kita bisa langsung Kasih teks aja Cara memberikan teksnya Gimana Caranya mudah Kalian klik tombol plus Atas lagi ini Kemudian klik yang teks Nah disini kita tinggal Tambahkan aja Tekstnya ya Harus Menggunakan teks yang menarik Ya teman-teman Sesuai dengan isi konten kalian Nah sebagai contohnya Disini saya menggunakan Tekst umur 20an tonton ini Ya Langsung kita ubah Untuk Jenis fontnya Caranya kalian tinggal Cari aja Logo font Di bawah ini ya Teman-teman Ini ada tulisan font Kemudian kita tinggal Cari aja Font mana yang mau Kita gunakan Kemudian disini Saya sudah memberikan Teman-teman Efek fontnya Nah selanjutnya Kita tinggal ubah Warnanya aja Caranya ya Tinggal cari yang color Kita tinggal ubah aja Disini saya gunakan Warna hitam Seperti ini ya Teman-teman Nah selanjutnya Jika ingin copy Tinggal copy aja Tinggal copy Seperti ini Untuk menyalinnya Nah oke Yang di bawah ini Menunya kalian bisa Pelajari aja sendiri Karena kalau saya Menjelaskan Itu paling panjang banget Nah selanjutnya Disini Saya akan tuliskan lagi Jika Tidak mau miskin Selamanya Nah seperti ini ya Kita besarkan Oke Udah ya teman-teman Udah jadi Cukup seperti ini aja Untuk jenis thumbnailnya Ya Desainnya itu Bisa kalian gunakan Desain seperti ini Ya Namun untuk textnya Itu kalian bisa Pikirkan sendiri ya Karena setiap konten Itu kan berbeda-beda Jadi saya tidak bisa Mencontohkan konten kalian Itu mau menggunakan Tulisan seperti apa Ya Oke Seperti ini Contoh thumbnailnya Nah setelah itu Jika sudah selesai Bagaimana cara menyimpannya Cara menyimpannya mudah banget Disini ada logo simpan Ya logo save Selanjutnya Klik aja Lalu kalian save As image ini Ya Nanti secara otomatis Setelah kalian pencet Akan Nge-save di galeri kalian Nah kita sudah masuk Di step editingnya Nah disini Saya menggunakan Aplikasi CapCut Sebagai alat editingnya Nah langkah pertama Yang harus kalian lakukan Setelah memasuki step ini Adalah memasukkan Footage gambar Yang sesuai Dengan Tema yang akan Kalian bawakan Di video kalian Nah jadi Di video ini kan Saya akan membawakan Tema yang sudah Saya buat tadi Yaitu 4 rahasia Sukses di umur 25 tahun Jadi ini adalah Footage gambar Yang sudah saya masukkan Dan disini Saya menggunakan Leonardo AI Untuk membuat Gambar seperti ini Ya tuh Ini saya buat Dari Leonardo AI Kenapa saya buatnya Di Leonardo AI Kenapa enggak Cari aja Di google Gambar-gambar seperti ini Karena lebih aman Teman-teman ya Karena kalau kita Membuat menggunakan AI Tentu saja Tidak akan ada Yang menyamai Footage video Dari gambar-gambar Yang sudah kita buat Gitu Nah oke Selanjutnya disini Setelah kita sudah Memasukkan Footage gambarnya Selanjutnya disini Kita masukkan Overlay Yaitu Screenshutan Text Atau Script yang sudah Kita buat Dan kita simpan Di aplikasi catatan Tadi Ya Nah ini kan Script yang sudah Kita buat tadi Dan ini saya simpan Di aplikasi catatan Saya Nah disini Saya akan Screenshot aja ya Screenshot seperti ini Kemudian akan Saya masukkan Di CapCut Oke disini Saya tambahkan Overlay Lalu Saya akan Masukkan aja Disini Nah ini tugasnya Untuk kita Voice over ya Teman-teman Karena kita nanti Akan membaca Script ini Nah cara Voice overnya itu Gimana Nah sebentar dulu Kita akan panjangkan Dulu untuk scriptnya Seperti ini Sepanjang-panjangnya Agar kita lalu Wasa untuk Membacanya Oke setelah itu Kita bisa langsung Voice over Caranya gimana Caranya tinggal Klik audio Selanjutnya pilih Yang rekam ini Nah setelah kalian klik yang rekam Kalian tinggal baca aja Scriptnya Ya seperti itu Nah oke teman-teman Disini saya sudah Dubbing atau voice over Selanjutnya kita bisa Hapus aja Overlaynya ini Ya karena ini Sudah tidak perlu ya Oke disini Sudah dubbing Dan selanjutnya Apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Memanjangkan ya teman-teman Untuk Footage gambar ini Menjadi 6 detik Ya agar apa Ya agar Tidak terlalu boros Nah kita panjangan aja Menjadi sekitar 6 detikan aja Seperti ini Kita panjang-panjangkan Menjadi sekitar 6 detik Semuanya ya teman-teman Kita panjangkan Sekitar 6 detikan Oke Setelah kita selesai Untuk memanjangkan Ya footage gambar Selanjutnya kita bisa Berikan transisi Nah untuk transisinya Kita bisa terapkan Kesemuanya Transisinya Kalian bisa pilih Yang simple-simple aja ya Nah disini Saya memilih transisi Yang simple aja Seperti contohnya Yang menyampur ini Nah seperti ini Kemudian agar gambarnya Ini bisa bergerak Caranya gimana Caranya kita Menggunakan keyframe Nah disini Kalian klik aja Timeline gambarnya Ya Kemudian kalian tinggal Keyframe aja Ya caranya disini Ada Tombol Di samping Tombol play Itu ada tombol Pin ya Kalian klik aja Pin Seperti ini Selanjutnya Kalian geser Sampai ujung footage nya Nah seperti ini Kemudian kalian gerakan Nah mau zoom Mau ke samping Itu terserah kalian Yang penting Berbeda Dengan awalnya Nanti akan bergerak Seperti ini Tuh ya Lakukan ke semua footage video Ya teman-teman Nah seperti ini Kita akan Berikan pergerakan Bisa zoom in Zoom out Ataupun ke samping Ya Terserah kalian Memberikan pergerakan Seperti apa Nah sebagai contohnya Seperti ini Jangan lupa untuk Pencet keyframe nya Nah saya akan Pergerakan ke samping Oke Nah sangat mudah sekali Kok teman-teman Ya cara menggerakan Gambarnya ini Menggunakan keyframe Oke kita gerakan lagi Seperti ini Jika sudah Selanjutnya kita bisa Kasih yaitu Text otomatis Atau keterangan otomatis Caranya gimana Caranya kita pilih Yang text Selanjutnya pilih Yang keterangan otomatis Keterangan otomatis Kemudian pilih Yang suli suara Bahasa Indonesia Ya Dan kita tinggal Klik aja Templatenya mau Yang seperti apa Ya Cari aja Template yang simple Ya teman-teman Karena ini hanya Video edukasi Dan motivasi Misalnya disini Saya menggunakan Template yang ini Kemudian klik yang mulai Tinggal tunggu aja Sampai prosesnya selesai Jadi tujuan Untuk memberikan Keterangan otomatis Agar video kita itu Ada subtitle nya Ya Saat kita memberikan Narasi itu Ada tulisannya Ya Nah ini sudah selesai ya Teman-teman tuh Sudah ada Subtitle nya Ini sangat membantu Sekali untuk Memperindah video kalian Seperti itu Ya Apabila video kalian Masih kurang menarik Kalian bisa memberikan Overlay lainnya Ya Seperti contohnya Disini saya akan Memberikan overlay Klik overlay Tambahkan overlay Nah disini saya akan Memberikan overlay Seperti ini Ya Kayak ada Bintik-bintik Putih Nah ini kan Warna hitam Disini saya akan Hilangkan warna hitamnya Dengan klik yang mencampur Atau campuran ini Lalu klik yang percerah Nanti akan Seperti ini Seolah-olah Ada bintik-bintik hitam Seperti itu ya Tuh Oke Jika sudah selesai Kita bisa langsung Export aja Hari ini Kita akan membahas Tentang rahasia sukses Yang akan membantu Kamu mencapai Puncak suksesan Di usia 25 tahun Jangan lewatkan Setiap penjelasan Karena setiap langkah Punya keajaiban tersendiri Satu Pendidikan dan keterampilan Pertama-tama Mari kita bahas Rahasia pertama Pendidikan dan keterampilan Knotch is power Pendidikan memberi Kekuatan Tapi Bagaimana kita Membuatnya bekerja Untuk kita Simak Karena rahasia pertama ini Akan membuka Pintu kesuksesanmu Dua Jaringan dan hubungan It's not what you know But who you know Ini benar adanya Jangan lewatkan Rahasia kedua ini Yang Kakan merubah Cara kamu Memandang jaringan Dan hubungan Stay tuned Karena pintu kesuksesan Akan terbuka lebar Melalui rahasia ini Untuk penjelasan Di video kali ini Semoga Apa yang sudah Saya sampaikan Itu bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Dan buat teman-teman Yang ingin Berpenghasilan Dari youtube Silahkan Belajar Di kelas online Privat Dana milenial Nanti Akan diajarkan Dan dipimpin Mulai dari 0 Sampai monetisasi Jika teman-teman Berminat Silahkan hubungi Nomor WA Yang sudah ada Di kolom deskripsi Bawah video ini Silahkan like Dan subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari channel Dana milenial Saya pamindur diri Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton